Oke teman-teman semua saya akan menjelaskan kali ini tentang teori-teori yang wajib kalian masukkan ke dalam skripsi Biasanya ketika anda membuat skripsi, anda diminta untuk membuat teori atau grand teorinya Atau di kerangka berpikirnya kalian harus masukin teorinya apa Nah kira-kira teori apa saja yang wajib mesti kudu ada di skripsi kamu Teman-teman, saya Roby Lendra, selamat datang di Youtube channel saya Oke teman-teman semua seperti yang saya jelaskan di video awal Saya akan coba gambarkan sedikit tentang teori-teori yang wajib kalian masukkan ke dalam skripsi kamu Nah kalau teman-teman mahasiswa informatika atau sistem informasi basic keilmuan saya Yang wajib kalian masukkan pertama kali adalah metode computing ataupun algoritma Atau yang terkait dengan penyelesaian masalah kamu sebagai teknologinya Jadi yang pertama yang kalian harus masukkan adalah metode computing ataupun algoritma sebagai penyelesai permasalahan yang basisnya adalah teknologi Misalnya kalian berbicara tentang sistem pakar, kalian harus masukin teorinya sistem pakar Nah yang kedua teman-teman yang kalian harus masukkan adalah jenis atau teori tentang metode penelitian kamu Banyak buku yang membahas tentang metode penelitian Yang paling banyak digunakan kalau di Indonesia ini pasti referensinya adalah buku Prof. Sugiono Jadi kalian boleh ambil teorinya dari buku tersebut Seperti yang kita ketahui metode penelitian itu banyak ya macamnya ada metode penelitian kuantitatif Ada metode penelitian kualitatif atau gabungan dari hal tersebut Nah itu wajib kalian masukkan ketika kalian menggunakan atau ingin membuat sebuah skripsi Kemudian juga ya tentunya kalian memasukkan metode ataupun metode pendekatan dalam skripsi kamu Kalian mau mengolah datanya dengan apa Misalnya kalian juga menggunakan teknik metode penelitian deskripsi analitik itu gimana caranya Nah itu kalian masukkan juga teori-teori yang terkait dengan metode penelitian yang di nomor 2 tadi Yang ketiga, yang keempat adalah teknik pengumpulan data kalian Kalian menggunakan teknik pengumpulan data seperti apa dan kalian dapat teorinya dari mana Nah itu juga wajib kalian masukkan ke dalam skripsi Dan yang memiliki teknik sampling gitu ya teknik sampling data itu juga penting Teman-teman kalian masukkan ke dalam skripsi Nah kalian mendapatkan jumlah responden itu ada 200-300 itu menggunakan teknik sampling apa Apakah pakai purposive sampling atau apakah menghitung rumusnya dengan menggunakan teknik slow fin Atau hal-hal yang lain terkait dengan teknik penarikan sampel Kemudian juga kalau yang penelitian kuantitatif Itu kalian bisa juga memasukkan teori-teori untuk menguji validitas dan reliability kamu Jadi si angket ataupun kutioner itu kalian sudah uji Uji reliability dan uji validitas Nah uji validitas dan reliability itu kalian menggunakan teori apa Kemudian selanjutnya kalau misalnya kalian balik lagi ke bidang informatika Kalian menggunakan teknologi apa Jadi kalian masukkan teorinya ke dalam skripsi itu Jadi teknologi yang kalian buat itu teorinya dari mana Apakah tahunnya sudah terbaru atau tidak Nah itu teman-teman gambaran mengenai skripsi Yaitu kira-kira teori-teori apa yang harus dan wajib kita masukkan ke dalam skripsi Mungkin teori yang paling besar yang bisa kalian masukkan adalah teori mengenai variable penelitian kamu Jadi tambahan lagi variable penelitian kamu itu kamu wajib masukkan juga ke dalam skripsi Oke itu aja teman-teman pembahasan kali ini Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ke kolom komentar Kalau misalnya kolom komentarnya lama dibalas Kalian bisa full Instagram saya aja di at robilendra dan juga at skripsi.mahasiswa Di situ DMnya notifnya lebih cepat muncul dibandingkan komen yang ada di Youtube Tapi bebas nanti saya akan secara berkala untuk membaca komen-komen kalian Seperti itu saja teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel ini Share like serta komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa